Terima kasih Yuk kita Nanti masuk bikin lagi Kok ini seperti kita Ada imam besar datang Di sedemikian rupa disambut Bahkan bikin acara di masjid dengan Dalih ini kepemimpinan seperti Tuhan Enggak begitu Memang Rasulullah dulu ada orang kafir Ditawan boleh ditaruh masjid Waktu itu ditali Di salah satu tiang masjid Dalam rangka apapun Biar mendengar Al-Quran Agar siapa tahu bisa Ada hidayah masuk Islam Jadi posisinya terhina itu Yang dikencang di masjid Tadi tawanan Bukan seperti ini Diterima gegap gempita Dimasukkan ke masjid Bicara dialog lintas Dialog lintas agama Pluralisme Ini bahaya Kenapa dalam Islam itu Masalah akhidah harga mati Karena setiap orang yang Akhidah yang keluar dari Islam Atau murtad Hukumannya dihukum mati Karena itu bagi kami Umat Islam menjaga Akhidah umat kami Agama kami Itu harga mati Ini yang harus dipahamkan Oleh kemenang ini Kementerian Agama Atau Kementerian PKI ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim pembela Ulama dan aktivis Dalam kesempatan ini Mau masuk ke Kementerian Agama Tidak dibolehkan Jadi kita Taruh surat Dan sekarang kita hanya Menyampaikan pokok-pokok pikiran yang Sangat konstitusional Dijaga oleh Nandasar 45 Pasar 28 Huruf E Saudara-saudara A'udzubillahiminasyaitonirrojim Muhammad Rasulullah Waladzina ma'ahum As-sidda walal-kufar Ruhama'u bainahum Muhammad itu adalah Utusan Allah Dan bersikap Keras kepada orang-orang kafir Tapi berkasih sayang Terhadap sesama muslim Nah ini ada dalam surat al-fat Ayat 29 Dalam kesempatan ini Toleransi itu Sederhana saja Harus dibarengi dengan awalnya Objektivitas Jadi orang yang objektif Artinya tidak memihak Artinya bersikap Objektif Yaitu sikap Yang betul-betul Prudent Karena pengetahuannya Kedua Dia berlakunya Sistematis Cara berfikirnya Dan tindakan-tindakannya Nah ketiga Baru bisa toleran Nah objektifitasnya apa Hari ini kita bicara Tentang agama Karena ada nilai-nilai Agama Yang diberangus Apa itu? Azan Azan itu pokok Dalam perspektif Untuk sholat Karena awal sholat Diawali dengan azan Nah mengapa Azan yang harus Diberangus Ketika bisa berlangsung Nanti sore ini Mestinya kan Ajan cuma 5 menit Kenapa Nggak misalnya itu Yang Harus toleransi Untuk Mendengarkan Ajan Jangan Ajan di running Text Ini negara muslim Mayoritas paling tidak muslim Sama halnya Kalau kita ke itali Ke fatikan Mana mungkin Kita ngatur-ngatur fatikan Itu logika sederhana saja Jadi toleransi itu Adalah Cara berfikirnya Harus objektif Dia sistematis Ngerti persoalan Pasti dia akan toleran Yaitu menerima Mengakui Dan Menyetujui Keadaan yang ada itu Itu toleransi yang benar Dan toleransi yang benar Dalam islam Cukup satu Surat Surat Al-Kafirun Yang ujungnya Lakum Dindukum Jadi agamamu Saudara-saudara Aku sebangsa Setan air Yang kristian Anda begitu Kami yang muslim Kami begini Ya Engkau begitu Kami begini Ya sudah Nggak usah Jadi Apa Saya sembah Apa yang kamu sembah Kamu nggak sembah Apa yang kami sembah Nah itulah Dari surat Al-Kafirun Saya singkat aja Begitu Selanjutnya Ahmad Qasiduddin Menyampaikannya Baik Terima kasih Bang Aki Sujana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Kami ingin sampaikan Kepada seluruh umat islam Indonesia Mudah-mudahan Apa yang kami lakukan ini Mewakili Sikap batin Daripada umat islam Yang Hari ini Tentu saja Punya Kesatuan pandangan Seperti yang akan kami sampaikan Namun Ada Uzur Nah kami Karena Ada di jantung Ibu kota Kami Menyampaikan aspirasi ini Dalam rangka untuk Menggugurkan kewajiban Dalam islam Yakni Amar ma'ruf Nahe mungkar Karena sabda baginda Nabi Muhammad S.A.W Beliau bersabda Bang Ajam Silahkan Bang Jadi Karena ada Kemungkaran Jadi kami Datang untuk Menyeru kepada Al-Khoir Da'wah dalam Kerangka untuk Mengingatkan Ya ini kami datang Ke kantor Kementerian Agama RI Berkaitan dengan Ada upaya Pembungkaman Adhan Siar Adhan Yang biasa kita dengar Setiap maghrib Di seluruh Stasiun TV Nasional Hanya karena Dalihnya Untuk menghormati Misa Semestinya Yang harusnya Menghormati itu Misa menghormati Adhan Apalagi Rangkaian agenda Yang dilakukan oleh Paus Francisus Itu dilakukan Di negeri Indonesia Negeri terbesar Kau muslimi Kalau memang benar Pesan-pesan Perdamaian Dari keagamaan Paus itu Untuk seluruh Umat Termasuk bagi umat Islam Harusnya Paus Yang toleran Kepada umat Islam Tidak memaksakan Ritual keagamaan Di dalam Agama Kristen Dalam alih katolik Untuk ditonton Oleh seluruh Mayoritas penduduk negeri Ini yang Mayoritasnya muslim Mohon maaf Kalau itu acaranya Lelang amal Ya pesta pembagian Santunan Mungkin masih oke lah Ini Misa Misa itu Sudah masuk kategori Ritual ibadah Dan dalam konteks Ritual ibadah Itu berlaku Kaedah Lakum dinugum Wali Adi Nah saya ingin tegaskan Kenapa kita datang Ke menak Dan akhirnya terpaksa Terdampar Hanya ada di halaman ke menak Jadi kita sudah ajukan Permohonan audiensi Dan sekaligus Klarifikasi Karena ada surat edaran Dari Kominfo Yang memberikan Amar ya Perintah Atau himbawan Atau Rujukan lah Bagi TV-TV nasional Untuk melakukan dua hal Yang pertama Melakukan siaran live Terhadap agenda Misa Yang sore nanti Dilakukan di GBK Yang kedua Saat yang bersamaan Saat agenda Misa itu live Jadi siar azan Yang biasanya Otomatis Ditayangkan oleh Stasiun TV Setiap maghrib Itu dihilangkan Diganti dengan Running text Nah ternyata Kominfo itu Sebelumnya juga Mendapatkan Surat dari Kemenang Jadi Bagian Dijen Bimas Agama Islam Dan Katolik Yang meminta Kominfo memberikan Surat itu Kepada media Jadi Kami mau datang Apa masalahnya Sehingga harus demikian Tetapi tadi Setelah kami kirim surat Kami coba Bisa gak bertemu Dengan pejabatnya Di Kemenang Syukur bisa ketemu Dengan Yakut Kolil Komas Tapi ternyata tidak Ya kami tahulah Level kami hanya Rakyat celata Ya kami hanya bisa Berkirim surat Tetapi dengan media Yang ada ini Kami ingin sampaikan Apa yang menjadi Aspirasi kami Sehingga Umat Islam Bahkan Bukan hanya di Indonesia Di seluruh dunia Tahu Kondisinya seperti ini Nah yang kedua Terkait Tentang sih Kami sudah Menyampaikan ini ya Dalam beberapa tulisan Misalkan Bang Egi Sujana Juga membuat tulisan DPUA juga sudah Membuatkan Membuat rilis resmi Dan nanti bisa Didapatkan di berbagai Platform sosial media Bahwa terus terang Ya kami Kecewa Kami merasa Di negeri yang Mayoritas Kok ada tirani Gitu Ini yang disebut Tirani minoritas Terhadap mayoritas Semestinya Kalau konteksnya Toleransi Tamulah yang toleran Kepada Tuan rumah Semestinya Kalau dalam konteks Ya misi perdamaian Harusnya Tamu itu Menjaga Sikap batin Agama Dan keagamaan Umat Islam Yang mayoritas Di negeri ini Agar tidak terpanti Loh Jangan dianggap Misal itu biasa Kenapa? Karena bagi kami Umat Islam Ya harga Untuk menjaga Akidah Anak-anak kami Semua umat ini Itu adalah harga Mas Mati Tapi gak mau Sedikitpun Teledor Dan kemudian Lama-lama menganggap Agama itu Semua benar Tidak Kami menghargai Semua agama Tetapi dalam Keyakinan Akidah Islam Agama yang paling Benar adalah Islam Al-Islamu Ya lu Alayullah Alay Gak ada yang Lebih tinggi Kecuali Islam Saya mahluk Jadi negeri Bagian dari negeri Yang mahlukas Penduduknya Muslim Ada paus Tamul Biasa saja Kok ini seperti kita Ada imam besar Datang Di Sedemikan rupa Disambut Bahkan Bikin acara Di masjid Dengan dalih Ini kepemimpinan Seperti itu Enggak begitu Memang Rasulullah Dulu ada Orang kafir Ditawan Boleh ditaruh Masjid Waktu itu Ditali Ya Di salah satu Tiang masjid Dalam rangka Biar mendengar Al-Quran Agar Siapa tahu Bisa Ada hidayah Masuk Islam Jadi posisinya Terhina itu Yang dikencang Di masjid Ditawanan Bukan seperti ini Diterima Gagap Gempita Dimasukkan ke masjid Bicara Dialog Lintas Dialog Lintas Agama Pluralisme Ini bahaya Kenapa Dalam Islam Itu masalah Akhidah Harga mati Karena setiap orang Yang akhidah Yang keluar dari Islam Atau murtad Hukumannya Di hukum mati Karena itu Bagi kami Umat Islam Menjaga akhidah Umat kami Agama kami Itu harga mati Ini yang harus dipahamkan Oleh kemenang Ini kementerian agama Atau kementerian PKI ini Harusnya kementerian agama Itu menjaga Akhidah agama Apapun Dan dalam konteks Kunjungan PAUS Ini gak ada masalah Sebenarnya Asal tidak di Adu-adu Misa silahkan saja Misa Yang Ajan tetap Ajan Jangan Misa Kemudian mengganggu Ajan Jangan Misa Diglorifikasi Dilaifkan Keseluruh Warga Indonesia Padahal Mayoritas kan negeri ini Negeri muslim Terbesar Gitu loh Jadi awal mula Ya orang Lepas dari akhidah Islam Itu didangkalkan dulu Nah proses pendangkalan Akhidah itulah Bagian dari Upaya untuk mengeluarkan Umat Islam dari agama Ini yang kami tidak mau Selanjutnya Saya ingin tegaskan Kepada Presiden Joko Widodo Astagfirullah Rasanya baru sekarang ya Terjadi yang seperti ini Penodaan agama Kemarin Cilbat dipersoalkan Belum lama Memang kerudung Di rumah sakit Ya Dipersoalkan Hari ini Azan yang dipersoalkan Apa sih maksudnya Gitu loh Dulu Menak ini kan Buat analogi Katanya Suara azan itu Mirip dengan anjing Lolongan anjing Takut mengganggu Ya Allah Ya Rabbi Saya meyakini Ini bukan hanya Persoalan teknik Di tingkat Dijen Gemenang Dijen Bimas Agama Katolik Atau Dijen Bimas Agama Islam Ini Pasti ada peran menteri Ada peran presiden Karena ini acara resmi dari negara Lebai gitu loh Dan saya Ya Allah Berhatin Itu kepada tokoh Tukoh umat kita Pembesar Pembesar kita Ulama kita Ada yang menyuruh Untuk menteladani paus Hanya karena Dalihnya dia sederhana Naik pesawat komersil Mobilnya Mobil Innova Biasa Saya lihat tadi Mobilnya memang innova Tapi dikawal mobil Mercy Dikawal pasukan Lewat sini tadi Barusan Lagipula Kalau ukurannya sederhana Kurang apa sih Kesederhana Rasulullah Sallallahu salam Beliau sebaik-baik Sudah ditelan Kok kita Mau nyari-nyari Teladannya Nah ini Apa umat kita Mau diarikan Teladannya Bukan ke Nabi lagi Bukan ke Rasulullah lagi Lagipula Sudah lah Nggak usah tertipu Dengan yang sederhana-sederhana Lagung Jokowi Yang katanya sederhana Buktinya begini Menyaksarakan kita sebuah Dan Mohon maaf Sri Paus ini Pandangan Keagamaannya Itu bertentangan Diametrikal terhadap Umat Islam Di antaranya terkait Kasus LGBT Paus Peranskisus ini Ada jejak digitalnya Dia pro-LGBT Dianggap homoseksual itu Bagian dari anak Tuhan Yang diberkati Ini kan Rusak bagi kita Karena kita sedang Menjaga Anak-anak kita Dari ancaman Homoseksual Kok sekarang Ada pemimpin Yang pro-LGBT Diminta Oh inilah Fikur Sebagai yang Watu diteladani Nah kenapa sih Terakhir ya Kita tetap datang Kesini Tetap kompres Walaupun Dalam tanda petik Ditolak Atau mungkin Kalau mereka Nggak takut Mau diusir Cuman nggak berani Juga ngusir Karena ini hak Konstitusional Kami ini Hanya ingin Menggugurkan Kewajiban Agar ada Hujah dihadapan Allah Kelak Ada kemungkaran Kami sudah Sampaikan Yang kedua juga Kami ingin Menjaga negeri ini Dari bencana Karena ada Kemungkaran Tidak ada Amar ma'rum Yang diungkar Maka akan Diturunkan Azab Dan azabnya itu Akan mengenai Kita semua Nggak dipilih-pilih lagi Dan yang terakhir Kami ingin Menyampaikan Kepada umat Tengah Para tokoh Yang hari ini Mungkin serba permisif Tidak lagi peduli Dengan urusan Akhidat agamanya Serba Membolehkan Apa-apa Yang sebenarnya Sudah tegas Aturannya dalam agama Masih ada Kami-kami Ya Sebagian Kecil dari umat ini Tetap menyuarakan Kebenaran Dan mohon Untuk terus didoakan Agar kami selalu Dilindungi oleh Allah Agar kami selalu Dinaungi Baraka Allah Dan selalu Dimudahkan Rezekinya Dibanjangkan Umurnya Selalu sehat Karena doa-doa Dari seluruh Umat Islam inilah Yang akan terus Membuat kami Dapat melanjutkan Aktifitas da'wah Amar ma'rah Ma'ruh Nahimungkani Dalam segala Bidang persoalan Mungkin itu dari saya Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Buya Fikri Barino Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekaligus beliau adalah Presidennya Fatikan Fatikan Rumah Fatikan Ya Kenapa kita kecam? Karena Saat kedatangan dia Saat acaranya Misa yang diadakan Di GBK Nanti Itu ada Surat perintah Surat edaran Dari Kementerian Agama ini Yang Untuk menghentikan Azan-azan Di seluruh Siaran Televisi kita Dan diganti Dengan Running Tag Running Tag itu Memberitahukan Bahwa sekarang Telah datang Azan Maghrib Kira-kira begitu Jadi Jadi ini Yang kita kecam Kalau seharusnya Ya Sebagai tamu Apalagi Di negara Yang muslim Yang 90% Makanya Harusnya Dianya Tolerans Terhadap muslim Yang 90% ini Tidak Menghentikan Ritual-ritual Yang Pemberitahuan Azan Di televisi itu Itu satu Yang kita kecam Yang dilakukan Oleh rezim Jokowi Melalui Kemenatnya Dan Menko Infonya Terus yang kedua Yang ingin saya sampaikan Bahwa Kunjungan Beliau Kepada Masjid Istiqlal Saya ingin Sampaikan Bahwa Dari Mazhab Hanafi Bahwa memang Dibolehkan Orang kafir Masuk masjid Tapi Begitu juga Mazhab Safi'i Tapi ada Mazhab Maliki Bahwa Orang kafir Itu diharamkan Masjid Ini Ini yang perlu Menjadi Perhatian kita Boleh saja Sebetulnya Kita berpegang Mereka Sebagai Apa namanya Pimpinan agama lain Masuk kepada Masjid Istiqlal Tapi kita Sangat kecewa Karena kita juga Menyaksikan Di Video yang Beredar Di dalam Masjid itu Mereka Melakukan Acara Kalau Sekedar Berkunjung Kedap Masjid Menurut Kami Mungkin Sekedar Menyaksikan Apa Namanya Apa Namanya Tentang Masjid Istiqlalnya Lalu Bersilaturahim Mungkin Itu Oke Kita Bertolerans Seperti itu Tapi Lebih dari itu Rasanya Kita Sebagai Muslim Yang terbesar Di negeri ini 90% Kemuslimin Di Indonesia Ini Akan kecewa Dengan Sikap Pemerintah Yang Mencampur Adukan Seperti itu Terus Yang ketiga Ingin saya Sampaikan Toleransi Di dalam Islam Adalah Dibatasin Lakum Din Ukum Waliyadin Dalam Kuliah Al-Wi Al-Kafirun Itu Dijelaskan Bahwa Agama Kalian Untuk Kalian Agama Kami Untuk Kami Tidak Boleh Seperti Misa Yang Diadakan Nanti Malam Lalu Mereka Disiarkan Di Sulu Televisi Memang Ini Penduduk Ini Orang Orang Kristen Semua Ini Kan Muslim 90% Jadi Harusnya Misa Itu Cukup Di Ruang Tertutup Di GBK Lalu Orang Orang Kristen Orang Orang Mereka Menyaksikan Di Sana Itulah Bentuk Toleran Tapi Ketika Mereka Melakukan Misa Di GBK Lalu Disaksikan Di Rumah Rumah Seluruh Di Kamar Kamar Muslimin Ini Menurut Saya Sudah Merusak Konstitusi Pancasila Kita Bahwa Kebebasan Beragama Bahwa Islam Pancasila Memang Menjamin Kebebasan Beragama Tetapi Kebebasan Beragama Adalah Bagi Mereka Yang Telah Beragama Itu Artinya Adalah Agama Kristen Untuk Orang Kristen Agama Islam Untuk Orang Islam Jangan Sekarang Hari Ini Sore Nanti Seluruh Ajaran Yang Mereka Sampaikan Nanti Di Misa Di GBK Itu Lalu Akan Sampai Di Rumah Anak Anak Kita Di Seluruh Kau Muslimin Dari Pelosok Sabang Sampai Merauke Ini Apa Ini Apa Ini Pancasila Yang Diwariskan Oleh Lohor Kita Apa Ini Pancasila Saya Rasa Tidak Bahwa Ini Adalah Mencampur Adukan Ajaran Agama Dan Kita Memprotes Ini Cukup Acara Ini Diadakan Di GBK Tidak Harus Disiarkan Kepada Seluruh Televisi Televisi Yang Menonton Nya Adalah Kau Muslimin Dan Acara Misa Itu Anda Harus Tahu Bahwa Itu Adalah Puji Pujian Itu Adalah Acara Menyampaikan Kitab Suci Orang Nasrani Terhadap Para Pengikutnya Dan Juga Mereka Berdoa Sesuai Ajaran Agamanya Kita Manuslam 90% Tidak Butuh Doa Doa Mereka Karena Islam Juga Mengajarkan Doa Doa Kita Paus Paus Francisco Harusnya Tidak Merusak Negara Dia Yang Tempat Dia Datangi Hari Ini Negara Muslim Kita Terus Terang Kita Rakyat Indonesia Yang 90% Ini Tidak Relah Ketika Islam Mau Diacak Mau Dicampur Adukan Mau Itu Akan Dijual Kepada Internasional Bahwa Seolah Umat Islam Ini Semua Agama Dia Akan Oke Tidak Tidak Ada Persoalan Tetapi Bagi Kita Umat Islam Sudah Sangat Jelas Bahwa Agama Yang Benar Di Sisi Allah Keyakinan 90% Muslim Adalah Hanya Islam Oleh Sebab Itu Jangan Mengundang Kemarahan Kau Muslimin Kami Ingatkan Jokowi Bersama Aparat Ini Umat Islam Indonesia Sudah Kondusif Kita Ada Aksi 8 Juta Di Monas Tidak Ada Rumput Yang Rusak Tidak Ada Pesta Yang Diadakan Di Gereja Tetap Dia Dikawal Dan Dengan Sangat Aman Pengantin Sampai Di Pelaminannya Di Gerejanya Di Tempat Nikahnya Begitu Toleransi Umat Islam Di Negeri Ini Jadi Tolong Para Pejabat Petingginya Baik Dari Kementerian Agama Jajaran Presiden Jokowi Dan Stafnya Jangan Merusak Kerukunan Umat Islam Yang Sudah Ada Hari Ini Jangan Juga Membangunkan Umat Islam Yang Sudah Singa Yang Sedang Tidur Ini Kami Ingatkan Harusnya Kita Jaga Bahwa Ini Negeri Telah Kondusif Kita Rakyat Negeri Ini Telah Berpancai Silah Dengan Sangat Bagus Bahwa Kita Menjaga Seluruh Rakyat Negeri Ini Apapun Agamanya Tapi Jangan Coba-coba Di Antara Anda Untuk Merusak Satu Agama Yang Lainnya Begitu Juga Yang Hari Ini Terjadi Makanya Kita Protes Melalui Mimbar Ini Karena Inilah Yang Kita Bisa Sebab Tadi Pun Kita Ingin Ketemu Dengan Kemenang Mereka Tidak Bisa Menerima Kita Inilah Hati Nurani Kau Muslim Indonesia Bahwa Kita Kecewa Dengan Apa Yang Dilaksanakan Hari Ini Oleh Presiden Jokowi Yang Memberikan Karpet Merah Seluas-luasnya Kepada Mereka Yang Nasrani Yang Diwakili Dengan Presiden Fatikan Ini Yaitu Paus Francisco Mengadakan Acara Di GBK Lalu Disiarkan Di Televisi Mereka Ada Di GBK Kita Tidak Ada Persoalan Silahkan Tapi Kita Memprotes Karena Disiarkan Di Seluruh Televisi Dan Itu Ada Di Media Di Kamar Di Ruang Rumah Anak Anak Kita Bukan Orang Nasrani Di 90% Rumah Rumah Kau Muslimin Itu Disiarkan Oleh Televisi Kita Yang Terakhir Mungkin Saya rasa Cukup Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Selanjutnya Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Poinnya Kalau saya Sedikit Kalaupun Memang Paus Datang Welcome Silahkan Karena Itu Hak Negara Kita Menerima Silahkan Itu Tidak Masalah Cuman Yang Saya Sorot Dalam Kontek Ini Saya Tidak Bicara Paus Saya Menyoroti Kepada Kementerian Agama Ini Dan Poinfo Kenapa Masih Kalian Ini Kok Azan Yang Sudah Siar Itu Mulai Jaman Nabi Ibrahim Ditambah Lagi 15 Abad Yang Lalu Jaman Bilal Almasih Berdiri Di Gunung Disuruh Berteriak Disuruh Berteriak Sama Rasulullah Untuk Mengingatkan Bahwa Saatnya Masuk Sholat Nah Sekarang Malah Dibisukan Dengan Cara Running Tag Itu Yang Kita Protes Tujuan Kita Utamanya Adalah Ingin Ketemu Menteri Sudah Melalui Surat Resmi Atau Dirjennya Tapi Ternyata Tidak Dibalas Surat Tersebut Wajar Kami Sebagai Masyarakat Kebetulan Kami Juga Advokat Ingin Menanyakan Itu Jadi Kalau Soal Paus Dateng Ke Indonesia Silahkan Gak Apa-apa Tapi Tolong Kontek Misa Itu Jangan Juga Misahin Soal Adan Gitu Maksud Saya Begitu Iya Kontek Misa Silahkan Jalan Gak Apa-apa Hak Kedemokrasian Beragama Itu Silahkan Ada Hal Lain Lagi Yang Kami Protes Kepada Imam Besar Istiqlal Jangan Juga Masjid Dijadikan Ajang Yang Tujuannya Untuk Nyanyi-nyanyi Indonesia Raya Dengan Model Yang Rame Sekarang Ini Baju-baju Sinterklas Tolong Mengerti Itu kan Tempat Ibadah Orang Islam Coba Misalnya Kita Orang Islam Yang Pakai Uduh Aja Abis Sholat Tidur Ditegur Masih Bersuci Itu Artinya Masih Ada Uduh Nah Ini Orang-orang Yang Masuk Kesitu Kan Tanda Kutip Orang-orang Yang Di Luar Islam Kan Mereka Bukan Orang Suci Tapi Jangan Masjid Dijadikan Ajang Jadi Sekali Lagi Soal Paus Datang Itu Gak Masalah Welcome Karena Negara Kita Bukan Negara Islam Cuman Negara Mayoritas Islam Tapi Tolong Misah Berjalan Jangan Misahin Soal Azan Gitu Nah Makanya Kami Surat Resmi Yang Kami Kirim Kepada Menteri Agama Itu Dan Dirjen Tidak Dijawah Padahal Kami Ingin Audensi Tujuan Kami Itu Tujuan Dijalan Realnya Allah Azan Itu Siar Siar Itu Kan Harus Mengerti Gitu Jangan Karena Ada Sesuatu Tamu Besar Yang Datang Terus Menghilangkan Siar Dia Berapa Umurnya Siar Ini Lebih Dari 15 Abad Belum Indonesia Ada Ini Sudah Ada Jadi Harapan Saya Tolonglah Dicabut Sifat Sifat Yang Tidak Baik Yang Selalu Mendiskreditkan Islam Dalam Arti Soal Azan Karena Azan Itu Panggilan Sholat Orang Diminta Sholat Supaya Dengar Jangan Diraning Tekskan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Paus Datang Gak Apa Itu Welcome Saja Boleh Itu Mungkin Itu Terima Kasih Wassalamualaikum Wb Nanti Ada Sesi Dari Ibu Ibu Yang Ingin Menjaga Akhidah Umat Ini Menyampaikan Aspirasinya Tapi Sebelumnya Saya Akan Bacakan Pernyataannya Oke Sebentar Selesaikan Ini Ini Pernyataan Baik Terakhir Saya Akan Bacakan Pernyataan Bismillah Rahman Rahim Tolak Pemberangusan Siar Azan Misapaus Harus Hormati Keyakinan Dan Akidah Umat Islam Indonesia Katakanlah Nabi Muhammad Wahai Orang-orang Kafir Aku Tidak Akan Menyembah Apa Yang Kamu Sembah Kamu Juga Bukan Penyembah Apa Yang Aku Sembah Aku Juga Tidak Akan Menjadi Penyembah Apa Yang Kamu Sembah Kamu Tidak Pernah Menjadi Penyembah Apa Yang Aku Sembah Untuk Mu Agamamu Dan Untuk Agamaku Quran Surat Al-Kafirun Sehubungan Dengan Akan Diselenggarakannya Acara MISA Yang Dipimpin Oleh Paus Frans Kiskus Pada Hari Ini Kamis Tanggal 5 September 2024 Mulai Pukul 17 Sampai 19 Yang Disiarkan Secara Langsung Tidak Terputus Di Seluruh Televisi Nasional Mengingat Pula Adanya Surat Dari Kemenkono Info Dan Kemendagri Tentang Siar Azan Maghrib Yang Biasa Disiarkan Melalui Televisi Nasional Ditiadakan Dan TPUA Bersama Sekedat Tokoh Advokat Aktivis Dan Ulama Serta Elemen Pergerakan Islam Menyatakan Pertama Gelaran Misa Kudus Bersama Paus Frans Kiskus Merupakan Kegiatan Ritual Keagaman Yang Memiliki Dimensi Siar Karena Dilaksanakan Di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Terlebih Lagi Akan Disiarkan Secara Langsung Oleh Stasiun TV Nasional Tindakan Ini Termasuk Dan Di Ruang Publik Disiarkan Secara Terbuka Di Negeri Yang Mayoritas Penduduknya Muslim Acar Semacam Ini Dalam Pandangan Islam Adalah Termasuk Dan Terketukuri Pendangkalan Akidah Islam Karena Tentunya Berpotensi Besar Akan Diakses Dan Ditonton Oleh Umat Islam Padahal Dalam Doktrin Agama Islam Yang Berkaitan Dengan Akidah Dan Ibadah Non Muslim Berlaku Kaidah Bagimu Agamamu Dan Bagiku Agamaku Kedua Misi Perdamaian Yang Diusung Oleh Paus Franciscus Justru Kontradiktif Sekali Lagi Misi Perdamaian Yang Diusung Oleh Paus Franciscus Justru Kontradiktif Karena Misa Dilakukan Secara Intoleran Dan Arogan Karena Dilakukan Di Ruang Publik Secara Terbuka Dan Diglorifikasi Melalui Siaran Media Di Tengah Negeri Yang Mayoritas Penduduknya Muslim Semestinya Acara Seperti Ini Cukup Dilakukan Di Gereja Dan Tidak Disiarkan Secara Terbuka Karena Acara Semacam Ini Menggores Luka Ruang Batin Keberagaman Dan Keberagaman Umat Islam Sekaligus Menjadi Simbol Tirani Minoritas Terhadap Mayoritas Ketiga Tindakan Kemenko Info Yang Meminta Siar Azan Ditiadakan Dan Naya Diganti Dengan Randing Text Saat Berlangsung Yang Siaran Langsung Misapaus Adalah Tindakan Pemberangusan Siar Azan Sekaligus Melecehkan Ajaran Islam Siar Azan Adalah Siar Rutin Berkala Yang Tidak Bisa Diganggu Dan Dipatalkan Oleh Agenda Insidental Semestinya Kegiatan Misa Yang Menyesuaikan Dengan Siar Azan Keempat Kejadian Seperti ini Hanya Terjadi Di Era Rejim Jokowi Rejim Yang Paling Banyak Mengeluarkan Kebijakan Anti Islam Rejim Yang Tendensi Negatif Terhadap Islam Sekaligus Rejim Yang Paling Sering Mendiskreditkan Siar Dan Ajaran Islam Karena Itu Kami Menuntut Agar Misapaus Franciscus Tidak Disiarkan Secara Langsung Sekali Lagi Kami Menuntut Agar Misapaus Franciscus Tidak Disiarkan Secara Langsung Dan Siar Azan Tetap Dikumandangkan Seperti Biasa Jangan Sampai Ketegangan Antara Umat Berakama Justru Terpantik Oleh Ibadah Misapaus Yang Memiliki Misi Menjaga Perdamaian Dunia Demikian Pernyataan Sikap Disampaikan Jakarta 4 September 2024 Tertanda Prof. Dr. Egi Sujana Ketua Umum TBUA Azam Khan Esa Sekretaris General Ahmad Kozinuddin Esa Koordinator Agenda Dan Buya Fikri Barino Demikian Dari saya Dan Ini akan Ada Pandangan Dari Tim Nisa Jadi Khususus Tim Nisa Silahkan Benting Bu Yang tengah Gantian Ya Kami Sudah Ya Makasih Bang Gantian Nanti Ya Masuk Youtube Masuk Tenang Cuman bedanya Saya Nggak Ikut Terima kasih Lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Mewakili Perempuan Indonesia Emak-emak Yang ada Di seluruh Indonesia Menolak Sepenuhnya Agenda Dari Paus Paulus Misa Mengadakan Misa Yang disiarkan Di seluruh TV Di Indonesia Terlebih Lagi Dengan Menghilangkan Azan Dan Mengganti Dengan Running Text Karena Seperti Yang sudah Dijelaskan Mencederai Umat Islam Dan itu Tidak Baik Untuk Digetahui Bahwa Perempuan Adalah Tongga Dari rumah Tangga Dan tongga Dari negara Pendidikan Untuk Anak Itu dimulai Dari rumah Tangga Dimulai Dari kami Ibu-ibu Dimulai Dari kami Emak-emak Yang dengan Keras Harus Memberikan Pendidikan Yang Baik Yang Benar Kepada Anak-anak Kami Minta Kepada Negara Untuk Menghormati Kami Sebagai Pendidik Dalam Rumah Tangga Dengan Tidak Mencampur Baukan Ajaran Agama Karena Karena Sudah Jelas 90% Masyarakat Indonesia Bergama Islam Mau Kedatangan Pauske Mau Kedatangan Siapa Jangan Engkau Mencampurkan Pelajaran Pelajaran Ideologi Agama Lain Dengan Ideologi Dari Islam Tolong Tolong Kepada Pemerintah Pemerintah Pemimpin Tertinggi Saya Enggak Mau Sebut Namanya Karena Sebentar Lagi Juga Mau Turun Anda Harus Tegas Karena Hari Ini Akan Diadakan Misa Di GBK Dan Akan Disiarkan Keseluruh TV Swasta Yang Sudah Pasti Akan Sampai Ke Ruang Kamar Anak Anak Kami Yang Muslim Kami Tidak Mau Ada Pendangkalan Akhidah Disitu Belasan Tahun Kami Mempersamai Anak Mu'alaf Tolong Hidayah Itu Sangat Mahal Tapi Jangan Kalian Rusak Demikian Perwakilan Dari Ibu-ibu Mama Yang Menolak Pemberangusan Azan Hari ini Hanya Diganti Dengan Running Text Dan Juga Penyiaran Misa Hari ini Keseluruh Stasiun TV Karena Tidak Sesuai Dengan Ajaran Kami Umat Islam Di Indonesia Demikian Ada Tambahan Baik Terima Terima kasih Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Mereka Enggak 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 Enggak